Kurator ibu kota Nusantara, Ridwan Kamil, meminta agar apartemen di IKN bisa disulap menjadi seperti hutan. Pernyataan itu ia sampaikan dalam rakornas otorita IKN di Grand Ballroom, Kempinski, Jakarta, Kamis 14 Maret 2024. Meski konsep awal apartemen IKN direncanakan mirip dengan apartemen Jakarta, Ridwan Kamil tegas menolaknya. Ia berpendapat bahwa konsep tersebut sudah usang dan pola pikir membangun seperti di Jakarta harus dilupakan. Konsep apartemen hutan yang ia tegaskan harus bisa menyatu dengan alam sekitar dan tidak mencolok. Ia juga menekankan pentingnya keberadaan pepohonan, air, dan balkon-balkon kehijauan untuk menciptakan lingkungan yang sejuk dan asri. Di sana yang pertama kotanya adalah kota hutan, bukan kota beton. Maka kota hutan itu hijaunya sekawasan, hijaunya juga harus ada di lingkungan RTRW-nya, hijaunya juga harus ada di bangunan Pak. Hal ini dianggap sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan memberikan sentuhan alami di tengah perkotaan yang padat. Sebelumnya, Ridwan Kamil mengaku sudah mengingatkan Presiden Jokowi bahwa membangun ibu kota bukanlah hal yang mudah. Banyak ibu kota yang gagal baik dari segi bangunan, konsep hunian, dan tujuan dibangunnya ibu kota tersebut. Ia berharap dengan keunggulan IKN yang didesain dari nol dapat memenuhi kebutuhan rakyat dari segala aspek dan menjadikan IKN ibu kota kelas dunia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!